Syederalun warga Aceh yang meninggal di Malaysia telah dibawa pulang ke Aceh Utara pada Kamis 2 November 2023. Ketua Umum Persaudaran Aceh Seranto atau PAS Haji Akhyar Kamil SH bersama Ketua Umum PBBAM Tegu Haikal membantu fasilitasi dan terus fokus pada pemulangan jenazah putra-putri Aceh yang meninggal dunia di perantauan. Kali ini jenazah almarhum Adenan bin M. Yusuf Abu Bakar asal desa Tengkudibale, Kejamatan Tanah Luas, Aceh Utara. Adenan sebelumnya dikabarkan meninggal dunia di negeri jiran Malaysia berdasarkan daftar kematian nomor 1833488 tertanggal 30 Oktober 2023 dari Hospital Melaka. Kemudian pada Rabu 1 November 2023, jenazah almarhum Adenan diterbangkan dari Kuala Lumpur ke Bandara Kuala Namu dengan maskapai MH864 pukul 15.50 M. Y.T. dan tiba di Kuala Namu pada pukul 16 waktu Indonesia Pak Giam Barat. Setiba di Bandara Kuala Namu langsung disambut oleh relawan persaudaran Aceh Seranto, selanjutnya jenazah Adenan diantarkan ke rumah duka desa Tengkudibale dengan menggunakan ambulan nomor polisi B1890FOZ milik Aceh Seranto. Diketahui Adenan yang mengadu nasib lebih kurang tiga tahun di negeri tetangga pulang via kargo maskapai MH864 di dalam peti. Sakinah, adik kandung almarhum Adenan menceritakan mengetahui abangnya meninggal dunia melalui keluarga yang berada di Malaysia. Selanjutnya ia menghubungi salah satu anggota relawan DPC PAS Kejamatan Tanah Luas, M. Jafar, untuk memohon bantuan. Lalu permohonan tersebut disauti oleh M. Akhir Kamil SH melalui Ketua DPC PAS dan DPD PAS Aceh Utara, Efendinur, yang mewakil Ketua DPW PAS Aceh, Kanda Syukri SHMH. Sementara itu Akhir Kamil membenarkan ada warga Aceh yang meninggal dunia di negeri Raja di Raja Malaysia. Sebagaimana mestinya relawan persaudaraan Aceh Seranto, Ormas PAS sesuai dengan ADART setiap ada perantau yang meninggal dunia jika diminta bantu oleh pihak keluarga dan diketahui kepala desa akan segera ditangani atau difasilitasi. Akhir menambahkan, jenazah Adena merupakan jenazah yang ke-320 dipulangkan atau difasilitasi secara gratis. Terima kasih telah menonton!